Hai semua, kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional yang tampilannya super cantik banget Untuk cara bikinnya sangat gampang banget, pastinya anti ribet ya Nah jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai Langkah pertama siapkan sagu mutiara yang sebelumnya sudah matang Ini tadi saya pakai 35 gram sagu mutiara yang sebelumnya sudah direbus sampai empuk Setelah dibagi menjadi 3 bagian seperti ini, masing-masing bagian saya tambahkan secukupnya pewarna makanan Jadi ini saya menggunakan warna hijau, kuning dan juga merah rose atau pink Ini kita aduk sampai tercampur merata, selanjutnya bisa kita tambahkan sedikit air ya teman-teman Dan ditunggu sampai pewarnanya ini meresap Nah ini setelah ditambahkan air bisa kita sisihkan terlebih dahulu Setelah didiamkan beberapa saat, ini pewarnanya sudah meresap Kemudian sagu mutiaranya ini bisa kita saring dan kita bilas menggunakan air bersih ya Usahakan sagu mutiaranya ini disaring ya teman-teman Supaya nanti warnanya ini tidak luntur ke adonan Jadi pada tahap ini bisa kita lakukan ke semua warna ya teman-teman Nah setelah sagu mutiara sudah ditiriskan seperti ini, selanjutnya bisa kita tambahkan gula pasir Jadi masing-masing bagian ini saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir Tujuan penggunaan gula pasir supaya nanti sagu mutiaranya ini ada rasanya Jadi saat dicampurkan ke adonan, sagu mutiaranya ini nanti tidak hambar Jika sudah ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu Siapkan panci, kemudian kita masukkan 2 lembar daun pandan Tambahkan juga 1 sendok teh garam Lanjut masukkan 900 ml santan Di sini saya pakai 3 bungkus santan instan kemasan 65 ml dicampur dengan air Kemudian santannya ini bisa kita masak sampai benar-benar mendidih Jadi tujuan santannya direbus seperti ini supaya nanti hasil kuenya lebih awet ya Setelah santan sudah mendidih kemudian bisa dimatikan apinya Lanjut santannya ini bisa kita tunggu sampai dingin atau hangat-hangat kuku Siapkan panci atau pan yang agak besar Masukkan 200 gr gula pasir Masukkan juga 150 gr tepung han kue Agar kuenya lebih wangi saya tambahkan secukupnya vanila cair Untuk penggunaan vanila boleh di skip ya Karena kita tadi sudah menggunakan daun pandan Semua bahan ini bisa kita aduk terlebih dahulu sampai tercampur merata Jika sudah bisa kita tuang santan yang sudah dingin Jadi santannya ini bisa kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman Sambil terus diaduk Kita aduk semua adonan ini sampai benar-benar tercampur merata dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal Nah setelah dirasa tepungnya sudah tercampur dan tidak ada lagi yang menggumpal Selanjutnya bisa kita tuang sisa santannya tadi Nah untuk santannya bisa kita tuang semuanya seperti ini Bisa kita aduk kembali untuk memastikan semua bahan sudah tercampur merata Setelah dipastikan semua bahan sudah tercampur merata Selanjutnya ini adonannya akan saya masak Ini kita masak menggunakan api kecil saja ya teman-teman Sambil terus diaduk Pastikan ini menggunakan api kecil Supaya nanti hasil kuenya tidak gosong di bagian bawah Adonan ini kita masak sampai teksturnya mengental dan nanti adonannya sedikit bening ya warnanya Nah ini adonannya sudah mulai mengental Ini bisa terus kita aduk ya teman-teman Sampai adonannya ini nanti agak bening Langkah selanjutnya bisa kita masukkan sagu mutiaranya tadi Jadi pastikan sagu mutiaranya ini tadi sudah ditiriskan ya Kita masukkan semua sagu mutiaranya tadi ya teman-teman Kemudian ini bisa langsung kita aduk Jadi ini dimasak sampai adonannya ini nanti menjadi lebih tanak Dimasak menggunakan api yang paling kecil saja ya teman-teman Nah setelah warna adonan sudah agak bening seperti ini Selanjutnya bisa kita matikan apinya Selagi masih panas langsung kita tuang ke dalam loyang ya Untuk loyangnya saya menggunakan loyang ukuran 16 cm Kemudian ini bisa kita rata-ratakan bagian permukaan kuenya Nah ini bisa kita hentak-hentakan seperti ini Supaya kuenya tidak berongga Jika sudah ini bisa kita tunggu sampai kuenya benar-benar mengeras Setelah didiamkan beberapa saat ini kuenya sudah mengeras Ini tadi kebetulan baru saja saya keluarkan dari kulkas Selanjutnya bisa kita keluarkan dari loyangnya Jadi sangat mudah banget ya cara mengeluarkan kue dari loyangnya Lanjut kita potong-potong kuenya sesuai selera Agar pisaunya tidak lengket boleh diberi alas plastik seperti ini Nah jadi untuk bagian dalam kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Kuenya teksturnya padat banget Kemudian bisa dipotong-potong sesuai selera Jadi untuk memotongnya saya menggunakan pisau bergerigi seperti ini Supaya tampilannya lebih cantik Nah jika kuenya mau dijual boleh dikemas menggunakan mica kecil seperti ini ya teman-teman Untuk harga jual kuenya boleh disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing Nah untuk harga yang disarankan ini bisa dijual kisaran 1000-1500an Untuk rasa kuenya ini enak banget gurih manisnya pas Dan untuk tekstur kuenya ini lembut dan ada kenyal dari sagu mutiaranya Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya Jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu terima kasih